Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua Zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini dan kita mulai dengan chart astrologinya untuk memberi energi memberi kita informasi energi apa yang dominan disini, yang jelas kalau untuk bacaan harian kita melihat posisi bulan pada saat ini masih di Cancer di 26 derajat lebih 36 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, ini tanggal 7 atau hari Sabtu tanggal 8 dia sudah ada di Leo di 8 derajat 35 menit ketika pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, jadi kita fokus dari energi Cancer yang posisinya adalah ketika kita fokus ke dalam diri sendiri masuk ke energi Leo yang relatif sangat berbeda kalau menurut saya sangat berbeda karena Leo itu sebenarnya ada ada kesamaan ketika Cancer maupun Leo itu sama-sama ingin dimenangkan kalau Cancer itu fokusnya ke emosi dan rasa menang itu diambil dari itu kan saya bilang apa kan dari awal kan saya udah udah ngomong jadi tukan tukannya itu kerasa banget di energi Cancer jadi seperti merasa menang kalau kita dari awal sudah paham dan kita udah bilang tetapi orang tidak mudah mendengar begitu mereka mengetahui bahwa ucapan kita adalah benar itu kita akan tukan gue bilang juga apa gitu dan karena dia energi air jadi ada kesan kayak mean girls ya sorry ya Cancer bukan itu tapi ada ada kesan bahwa gue bilang juga apa lo pada gak ngerti kali ya gitu ya jadi ada kesan seperti itu nah kalau di Leo emosi seperti tukannya tadi itu gak 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 kerasa banget jadi kalau Leo yang penting adalah ini teritori saya saya melakukan apa yang saya suka dan urusan apa kamu mau mau apa ya ganggu apa yang saya suka jadi energinya seperti itu jadi dari yang tukan tadi masuk ke area dimana aku akan melakukan apa yang aku suka autentisitas diri itu sangat kental di energi Leo nah itu kan energi besarnya tentu saja kalau diterjemahkan dalam keseharian dengan pribadi yang beda-beda juga akan sangat berbeda karena kalau orang yang punya rasa percaya yang percaya diri lebih tinggi dan dia merasa sudah berada di atas angin kata-kata tukan itu udah gak perlu lagi karena dari awal juga udah bukan tukannya itu bukan dalam arti jadi mean girls gitu enggak tapi jadi lebih kayak ketawa-ketawa aja dalam hati kayak mentertawakan in a positive way dan melihat orang struggling dan kita bisa berhasil dengan baik sementara kalau energi Leo yang yang diterapkan pada orang dengan kepercayaan diri yang tinggi ya dia gak ngurusin orang apa yang dikerjakan dia kerjakan aja dan dia gak perlu attacking atau terganggu oleh orang lain yang berbeda karena Leo itu udah dari awal udah merasa di teritorinya dia itu yang yang utama nah pada pukul 12 siang itu kan bulan di 26 derajat oposisi dengan apa ini Pluto Pluto yang station Pluto yang station itu energinya intense banget jadi seberapapun kita merasa percaya diri somehow kita tetap 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 masukin ke hati masukin ke hati tapi ini positif kenapa? karena bulan ini train pertama dengan Neptunus kemudian dengan Jupiter yang yang menandakan bahwa kita udah gak lagi harus bersaing di level tersebut enggak gak perlu gak perlu jadi yang saya cerita tentang Mean Girls segala macem itu adalah nuansa dimana ada keberbedaan dari yang levelnya tadi masih gontok-gontokan sampai di level dimana kita sebagai kayak profesornya ngeliat dan bulan yang train dengan Jupiter itu membawa perasaan yang kayak gimana sih kayak misalnya orang tua kita saya ambil ibu ibu kita yang suaminya adalah dosen ibu kita itu juga orang yang terpelajar misalnya dia melihat suaminya itu adalah tokoh yang sangat dihargai dia sangat mencintai dan apa yang dikatakan suaminya biasanya selalu searah dengan kita gitu jadi tetapi pribadi itu sudah sudah berbeda jadi ini ibu dan bapak saya mengambil contoh itu yang sudah relatif senior menunjukkan bahwa emosi itu sudah bisa dikendalikan apapun yang terjadi dia adalah pasangan saya saya menghormati saya mencintai kayak gitu nah itu kan bisa terjadi pada usia berapa aja tapi intinya perasaan bahwa kita mendapatkan dukungan karena tidak harus dengan pasangan dapat dukungan itu tidak perlu diucapkan dengan atau mencari pembuktian lagi karena kita sudah tahu bahwa apapun yang terjadi pasangan kita selalu di belakang kita selalu menyediakan diri untuk menangkap kita kalau kita jatuh tetapi kita tidak akan jatuh kenapa? karena kita kuat dan saya juga apapun yang terjadi jadi kalau pasangan saya perlu pembelaan dari luar bukan dari sayanya itu saya kan juga sudah menyiapkan diri jadi ini adalah emosi yang sedalam itu hari ini jadi saya sih melihat energi cinta yang begitu besar apalagi bulan eh matahari yang baru lewat Uranus dan pada saat ini masih terain dengan Mars itu kayak kita kayak dikasih pencerahan gitu ya pencerahan tentang betapa besarnya cinta kita pada sesuatu apapun orang ibunda ayahanda ilmu pengetahuan jadi kita tuh percaya bahwa kita tuh meant to be gitu loh kita itu memang jodoh dengan sesuatu yang sangat kita cintai dan kita kita tuh punya kesempatan yang sangat besar untuk bersyukur hari ini jadi nikmati hari ini ketika mungkin masalah juga belum menjadi terlalu berlebihan kita gak overwhelm kita menikmati bahwa di luar dari semua masalah yang kita lewati itu kita tuh sebenarnya merasa disayangi pada akhirnya kan cinta terbesar itu kan bukan dari pasangan tapi cinta yang lebih besar lagi bahwa kita tuh kayak selalu dipeluk disayang apapun yang terjadi kayak kita tuh selalu mendapatkan cinta yang indah kayak gitu sih yang saya rasakan coba kalau kita lihat dari ruminya satu kartu kita acak terlebih dahulu divine mother manifest oh you living in the world of six direction accept the gloom and accept the bliss for those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchard jadi ini adalah penggambaran hijaunya itu adalah gambar bayi atau fetus atau benih ya benih tadi juga disebutkan disini seeds kan for those seeds buried in the ground ya kebayangkan yang namanya benih itu kan biji biji katakanlah biji kacang hijau itu tumbuh menjadi menjadi hal yang berbeda sama sekali dan sangat indah kalau tadi dicontohkan bukan bukan kacang hijau tapi orchard ya jadi apa bunga yang sangat indah dan ini kayak memberi memberi nuansa fertilitas yang tinggi ya jadi kita tuh siap sedia kita tuh fertil kita tuh penuh dengan nutrisi untuk jika ada sesuatu ditanam di diri kita akan kita akan mampu mengayomi dan memberinya nutrisi yang cukup supaya tumbuh menjadi makhluk yang paling indah makhluk atau kreasi atau apapun yang paling indah jadi itu yang saya lihat tapi kalau kalau saya lihat disini bulan dan jupiternya itu sendiri kan adalah apa konsepsi ya kalau menurut saya konsepsinya itu di cancer dan masuk ke leo dan ini adalah proses yang sangat mendalam dengan adanya neptunus dan pluto jadi buat beberapa mungkin memang ini sedang konsepsi ya yang berencana punya anak itu yang saya lihat ambil hanya jika resonate setiap orang beda-beda dan yang saya sebut dengan anak itu bisa menjadi berbagai macam wow coklat jadi kalau saya lihat crossnya ini kan adalah pengorbanan ya pengorbanan dan pengorbanan sekarang itu memuncak sebenarnya pengorbanan itu adalah berserah jadi kalau tadi konsepsi itu kan sebenarnya saling menyerahkan benih kalau saya melihatnya seperti itu gambar ini ya saling menyerahkan apa yang menjadi terindah dari kita yang kita kita perlakukan sebagai milik pribadi yang paling-paling secret di kita kita akan melindungi semaksimal mungkin tidak sembarangan kita berikan ke orang ini kita berikan kita berikan karena pada satu saat nanti dia akan tumbuh menjadi makhluk atau kreasi yang baru gambar suratnya itu kan artinya resmi jadi dia sesuatu yang punya harga semua anak yang baru lahir ada surat lahir ada harganya ada identitasnya semua rumah yang atau rumah di atas tanah atau apartemen itu kan ada harganya dan kita lihatnya dari surat surat bahwa ini kepemilikan kita something like that dan kita sekarang dalam posisi yang sangat fertile tadi kita sangat subur untuk ditanam sesuatu isn't that nice snake shed old skin cast of the old reveal your true colors talents give to the world jadi yang tadi saya cerita tentang memberikan memberikan bagian dari kita yang yang tadinya adalah private menjadi satu hal yang bisa diterima acceptable dunia sosial celebration ini kan tadi pertemuan antara bulan dan jupiter transformation membentuk satu hal yang baru believe in magic something menjadi menjadi sesuatu yang kita gak bisa bayangkan betapa indahnya nanti orchid dan lain sebagainya very clear sih kalau menurut saya ini fruition ini kan kita yang fertile kita banyak punya nutrisi discernment itu take care in your choice now look carefully and judge wisely there may have some something difficult to see something that has been obscured but now it has been revealed to you examine it closely iya tapi ini gambarnya sama ya semua di kepala ini dan yang terakhir ini balance dan kita lihat bedanya ketika ini kan hampir sama cuman usianya beda ini masih muda sekali dan ini feminin ya sama-sama di hati ya yang balance ini menunjukkan bahwa perjalanan panjang tersebut sudah dilewati sukar mudahnya indah dan strugglingnya sudah dilewati kalau buat yang teman-teman baru menikah atau baru jadian saya mengucapkan selamat somehow entah kenapa saya ingin mengucapkan hal tersebut knight of cups tantangannya the empress terbalik ini sarannya tidak ambil pusing dan pura-pura tidak tahu jadi kalau kita ambil situasinya adalah ini knight of cups itu energi yang kita sudah berjalan tapi dia belum jadi king jadi kita masih belajar untuk mencintai belajar untuk memberi belajar untuk menerima cups itu knight of cups cupsnya banyak perjalanannya adalah ini dan ini termasuk yang masih belajar the empress terbalik sebagai tantangan adalah ketika kita yang sebenarnya fertile kita yang sebenarnya memiliki semua merasa kekurangan merasa tidak percaya diri merasa bahwa kita tidak cukup bersyukur kita tidak cukup bersyukur jadi kalau menurut saya gambar four of cups ini sebagai saran adalah kalau kita digoda dengan segala macam pikiran tentang kurang ini kurang itu harus perfect dan lain sebagainya jangan ambil jangan masukin ke dalam hati itu terutama karena bulan juga oposisi dengan Pluto jadi kadang-kadang kita juga agak berlebihan so be careful kita jangan sampai menyakiti orang-orang yang paling mencintai kita rugi banget gitu ya dan kalau memang orang gak gak sempurna pura-pura gak tau aja sometimes kadang-kadang itu adalah trik yang paling tepat kalau kita mau membina hubungan yang panjang langgeng ketika kita memahami bahwa hubungan ini tidak sempurna itu bukan untuk dipaksakan menjadi sempurna karena tidak akan sampai ke situ tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita bisa ignore ini sebenarnya disini itu yang menurut saya tapi kita lanjutkan saja dengan kartu terakhir dari spirit guides it never does you or anyone else any good for you to take on pain of others oke ini karena kita ngomongin hubungan langgeng hubungan yang berjangka panjang dan di luar semua keindahan dan idealisme yang kita lihat tentang hubungan jangka panjang dan tadi juga saya bicara tentang hubungan suami istri ada ada satu ini saya gak apa-apa ya gak panjang dikit saya ingin mengajarkan saya ingin berdiskusi tentang hubungan toxic hubungan yang saling interdependent apa yang saling dependent saya sampai lupa istilahnya interdependensi nya itu yang jadi kita ambil contoh seseorang ya seseorang yang yang cukup matang mengerti dia paham tentang dirinya sendiri dia tahu caranya mengurus diri sendiri kalau pagi dia bangun dia bereskan tempat tidur dia mandi sesuai dengan waktunya dia menyiapkan makan atau kalaupun tidak makan dia siapkan sendiri dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya dalam hari itu dia bisa berfungsi secara maksimal gak kelaperan gak pusing gak sakit kepala dan lain sebagainya ketika pulang dia kembali pulang mandi membersihkan ruangannya sendiri istirahat dia pakai semaksimal mungkin ketika masih ada PR dia ngambil PR dan kemudian mengerjakan kebayang dari cerita itu adalah bagaimana seseorang secara individu dia tahu persis apa yang baik untuk dirinya sendiri jadi dia tidak perlu orang lain untuk memastikan dia baik-baik saja sekarang ada orang dengan sisi yang satunya bangun tidur harus dibangunin mandi sekena-kenanya aja keluar dari kamar badannya masih bau sebetulnya ya sorry kalau saya menyinggung tapi saya ketemu banyak orang seperti ini jadi dia mungkin mandi mungkin enggak enggak tahu tapi yang jelas badannya masih bau enggak enak gitu ya somehow rambutnya juga enggak karu-karuan di kantor dia ngomong juga enggak terlalu bagus dan kemudian kalau dia minta makan gitu ya atau waktunya makan dia kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya buat orang lain dan pulang kita lihat kamarnya sangat berantakan nah kalau kita hidup dengan orang yang pertama tadi si A dan kita juga seperti si A maka hubungan itu tidak akan punya masalah besar tetapi yang namanya hubungan kan selalu ada kebutuhan satu dan lain jadi ada hal dimana kita mengambil energi dari luar tetapi itu tidak mengganggu flow-nya energi dari masing-masing itu adalah hubungan yang langgang dijamin tidak ada masalah besar kalaupun ada masalah itu bisa ditanggapi dengan baik kalau kita adalah si A punya pasangan si B si B yang sebenarnya kita cinta cinta itu artinya kita suka banget dengan dia entah apa dia kaya dia ganteng dia cantik dia ibunya anak kita bapaknya anak kita apapun gitu ya apapun alasannya tapi berapa lama kita bisa bertahan dengan orang seperti itu tanpa kita ngomel tidak bisa tidak bisa jadi it never does you or anyone else any good for you take on the pain of others kenapa? karena si B itu punya masalah dia punya pain dia punya punya wound sakit hati yang besar terutama terhadap kepercayaan dirinya nah interdependency adalah ketika B dan B dan B B dan B itu saling mengambil energi satu dengan lainnya tetapi energi itu lama-lama memberatkan saling cakar-mencakar tetapi tidak bisa melepaskan diri itu adalah hubungan yang berat yang disebut dengan interdependency tadi nah jadi kalau logikanya adalah A dan B dan kita punya masalah dalam hubungan maka sebenarnya kan masing-masing pihak itu harus menjadi A dulu mereka harus menjadi independent dulu supaya dia tidak perlu mengambil energinya dari tempat yang lain kalau setiap kali kita ngomong kan kalau kita ngomong dengan orang lain yang bermasalah habis dia begini dia ngambil ini dia ngambil itu selalu kan kenapa dia begitu karena dia seperti B karena dia butuh sesuatu dari luar nah kadang-kadang kita membiarkan dia mengambil sesuatu dari kita karena kita juga mengambil sesuatu dari sana nah bagaimana menyembuhkannya berarti kita memastikan kita cukup dengan diri sendiri kita pastikan sebelah sana cukup dengan diri sendiri sehingga hubungan ini walaupun masih ada interdependensinya tetapi bukan sesuatu yang menghabiskan energi inti seseorang itu sebenarnya jadi kalau kita bolak-balik cerita orang bisa bisa lama banget cerita detail tentang keuangannya tentang hartanya tentang cintanya tentang bagaimana dia selalu selingkuh dan whatever apa sih yang dia cari karena dia kurang ada sesuatu yang yang kurang dia tidak seperti si A yang mampu mencukupi apa yang ada di diri sendiri sorry panjang lebar tapi ini keluar disini dan menurut saya ini saatnya kita sedang merenung dari kemarin kita merenung karena kita habis ketemu banyak orang kita ketibanan banyak informasi dan kita perlu sesuatu untuk menjadi pegangan dalam mengolah informasi yang ada di kita oke Benita Indra sehari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati